Soil Session at Rock The Beat Studio Semangat semangat Oke oke Semangat semangat Oke Semangat semangat Oke oke Semangat semangat Oke Tunjukkan Eh S datang S datang Oh S datang Nah misalnya dibuka dulu S nya dulu buka Oke Baru acaranya dibuka Eh Raga host Kalian tamu Raga host Semua bisa dibuka dengan iSchool Kebetulan hari ini kita dibereskan sama Iyega Dan masih tetap Balibusi tetap jadi eksklusif untuk kita Aneh ngelas studio Jadi uro S ini Oke Luar biasa kali opening kita ya Suat oke oke Gelacang banget Eka maksud Eh kene kene kan 30 menit Siap kan suat Dua ke Itah sama lu Nah 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 Itah sama lu Marah jangan ngepani raga Urto bayar kan sama lu Suat oke oke Gelacang banget Jadi saya lagi demo ya Jadi saya lagi demo ya Unboxing Unboxing Ambil S pakai tangan enggak papa Jadi karena dingin kumannya beku dia Apalagi dia kasih alkohol Mati dia kumannya Mati mati Ibu Raga dokter sentensi ngurin Raga gitu Masih saya pajar Masih bersama saya Putra Soal ini Tadi agak dibaca nih openingnya Sama Jangan Sama nih Just right Kita udah lama sekali Gak Gak Sirtualization ya Dan kali ini Saya jujur Benar-benar berbahagia Sekali Saya juga bahagia Ini salah satu band Idola saya Kewa aja gak leh ya Kewa aja gak leh lemo-lemo Udah kadang Kau menjanji Boongin terus Boongin terus Dijoleh band aja Mencara kau Kita sambut Konden Oh Eh Tambuh lu ke sisi Dijoleh bandun terus N 92 Menurut Ntar ya Ntar Ntar saya tuangin Cheers Cheers Fokus pada kamera Cheers For the good time Ice cool shot dulu Aduh oke please welcome semangat semangat oke oke semangat semangat oke semangat semangat oke oke semangat semangat oke oke semangat semangat oke tunjukkan hahaha ya kita ketatangan hari ini luar biasa sekali di social station at rock the beat studio ada janggar dari denpas kota pusat kota denpasar baru mau direvisi pusat kota denpasar oke perkenalkan dong satu-satu dari depan sampai kebelakang oke dari depan dari kameramen siapa duluan mau kenalan nih kamu mau kita udah kenal hahaha ya ngapain kita kenalan lagi kenalan sama-sama kamera Oh hai Sony saya raih hahaha Sony ada dan sinem tag darah itu kamera kameramennya raih ah itu sama kameranya ikatnya kenalan sama kamera siap-siap itu si Sony itu si lumik Oh depan lagi nah terus ngenah doa paling ci hahaha kamera apa tuh handmade kamera kan Hong merahnya sang Hong koda tuh merah nih depan-depan-depan lagi-depan lagi ya 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 saya pasang pada bermain drum saya bus Raih oh ya pada 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 hari ini hari ini kutu sedang di interview tapi saya nggak grogi hahaha saya bus Raih apa main bahasa janggar ya karena kayak gitu hahaha hahaha saya dewa main gitar oke kalau saya my live rift Lord ini dari sip sama bertijik saya Gusten vokal halo 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 apa kabar Hai apa rencana bikin Instagram hahaha hari ini kita ada janggar dan memang sangat fenomenal sekali ya murid kita ya janggar nih ya kita kan dari dulu selalu menyerahkan kepada semesta kalau udah kamera roll ya udah itu yang akan terjadi betul sekali ini marah berorakannya hahaha hahaha adek kelas ah hahaha hahaha oke sekarang kita mau nanya-nanya nih janggar nih ya kan kalian kalian kan berempat dari tahun berapa sih janggar tuh terus kenapa namanya janggar kapan terbentuknya kapan bubarnya kapan kembali lagi hahaha nyetcang kan boto pertanyaan biasa aja oh aja percaya jangan terbentuk Ado Wikipedia buka Wikipedia hahaha dan berada jaman digital nih ya silahkan Lex video Oh rio 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 paksa gue lebih menarik kan kenapa pertama liga bertemuja cina masuk Nah masuk kalau awal mulai jangan nggak bisa jauh dari itu siapa duluan bertemu eh Rose of Serine Astro boys pertanyaan yang tadi itu cari di Google ya kita kan band nasional nah aduh wkpd ya wadah wadah itu bukan ekteng itu slapstick bener gua sera yg ya cengur tahun sini Ayo saya ingin membantakan pengen cengur main band jadi kenokan B pasalnya siapa Bali Bali Indonesia campur sisi Jepang tadi niatnya kan Gede so gede saja ngeh pingin nge-band cuma rekosin lah skill oh jadi pasok bisa main drum deh gue bisa main gitar ajak Nasri nge-band eh kayaknya itu doak berarti ya itu doak ya berarti terus lah itu gitu kan yoh bawa tadi jangan jiwa-jiwa makhluk tapi sih kenapa kalis itu bensin oke ketemu Gusten yang kayak lah tepuk aja yoh eh Gusten eh Gusten gitu ketemu rekosnya berarti kalian satu angkatan apa? nah nah wow 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 cerita yang serius wow ketemu ini kalau langsung sama Gusten ya? ketemu pasok ketemu sama sama Rago SMA bersama kuliah pisah tapi wisuda bersama inget sih terus gini ketemu Tennya tuh awalnya gara-gara kumpul sama pasukan Rolfes dan temen-temen oh Rolfes ya pak out lah istilahnya dulu Gusten saya inget masih gondrong kan iya jadi itu udah alasannya kita ngajak main band oh gondrong 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 malu gondrong tinggi kan disukai cewek loh loh tapi jadi maconya tuh yoh jang di muka plek gitu udah stand brewo tinggi gondrong 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 kagal masih angusten nunggu ternyata cowok yang lebih tetang pantas dia Amazing bang 毒 akhirnya kamu ketemu sama udah lapor pokalis nih tonton ngeband langsung nih ngeband ya gitu langsung karena kayaknya sih awalnya karena lagi 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 senang dengerin musik ya sebenarnya genrenya mirip-mirip lah kita bareng pastu momennya seru lagi baru keluarkan dari musik rock ini di tempat kita kumpul itu loh itu teman SMA juga yang punya rumahnya ya kebetulan anak-anak juga disana siapa-siapa tuh tahu kayak ya jadi jadi kita kesana kan lihat furniture bagus Oh ini rok ini udah soul kita nih main kursinya nih men rock and roll abis dari kursi menjadi sebuah band eh teman-teman disana lu isi orang-orang seni ya saking seni itu coba kalau masuk sekali ke sana akhirnya ketemu ketemu makin deket ketemu Gosta tuh gara-gara berkauh disana kita latihan juga awal-awal juga terbentuk band juga disana Oh iya setahun-dua tahun iya jalan band aku pribadi aku pribadi ini sendiri belum terlalu mengenal mereka bertiga Oh jadi cuma sekedar datang ke sana ke Jazz Galeri ketemu mereka yang ngobrol yang lain cuma segitu aja biasa alkohol mempertemukannya iya menitakan jalan2 menitakan ke Serhat mau sebut ada anti gunung hahaha many lu Gupa manusia ya besugeh sebenarnya momentumnya Pak waktu itu kan ada gigs dari Gus Raih dari Panitia biasa orang dalam Oh jadi itu band yang berusaha-berusaha usaha doa yang keingguau wikin warion warrior warrior wario nama kali ada acara turut dotnya Ben dobu Ngudiang kita mau jalan Bang Pes Rako coba Bang Pes Masa Gak ada yang ngawain berdiri Biasa yang Bangko Rako Bangko Man Pes Man Pes Gak ingin Rako ke mantan sih Bangsa ceng lo-olo Orang ke band yang ceng mantan Araknya Bangko Hajan Gila Arak Kapurit Ha 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 Weekend Warrior tuh ya waktu yang pertama Kedua 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 Itu pun ada di pamlet pertama bukan jangar Apa ada Apa ada di kebiri Tapi berganti cangkir nih Atau Kok besok pamlet Adi di kebiri nih Apa ada di Ngawak nulis di kebiri gitu Karena konen mana ada band Di sunat kan lo biasa ini Metras butuh nih Di kebiri Tapi udah Adi bisa jadi jangar Biasa di grup lain dulu kan Di grup lain Ngelist kan Ngelist cari nama-nama keren Ngelist semua Muncul lah jangar apa gitu Pokoknya gue serai kayaknya Apa ya pake ya Oh kita pilih Gini Itu kita dulu nyari gini Sinonim pusing Oh Nyari di Google Sinonim pusing Kan banyak tuh Karena kita pusing banget Mikirin nama band Serius itu kan Jadi kita pusing banget Mikirin nama band Terus Jadi pusingnya apa ya Pusingnya Jangar ternyata Jangar tuh sinonimnya pusing 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 Itu bahasa serapan dari bahasa sungga Jangan Jangar itu artinya pusing Tidak tertahankan Itu pusingnya tuh Migren apa Apa kira-kira Ya Bebas Eh menurut Menurut Dipal-dipal Bandung Pusing gara-gara Sange Sing 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 tuh Waks tuh dari Ini tuh si kemar Si kemar Oh iya Pipit puput dong Salah Deprensi Orang mau pusing Ulan sange Ulan sange Hehehe Hehehe Das kan diadaan band Gak 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 gah Pusing gara-sange Aduh 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 Akhirnya Sebenarnya gue stand Sing percaya awal Karena gue mcandong Aduh Jadi vokalis Jadi vokalis gitu Langsung ayo Dua kali Yuk Laksan cepok Sing deko yuk Serius beli-beli Latihan kedua Latihan kedua Datang Gwesna bilang cedik ini 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 Beda satu tahun Oh iya iya Gwesna bilang Gwesna bilang Sementu Semantu 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 kalau dewa dulu kan saya tahunya dari mom call killer oh ya ya kaget bikin jagar nih kalau saya Gus Rai dulu sering aja dulu kan kakaknya dia temen saya sakit minum obat hahaha menanggulangi kalau bahasa pernah ketemu di studionya Joke ya sebulan seprofesi ya betul pagina proyek nah ya terus setelah kalian sudah terbentuk nih udah manggung nih akhirnya buat lagu lauda udah pasti kan panggung pertama tuh kita udah punya lagu tak punya lagu herana kita iseng ya ngasih iseng enggak 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 dewa gengsi ngover lagu orang Iya dewa gengsi lagu nepok desuatu di piano waris saking gitu ini disesai sol distorsi indikator kerennya raih ini katerai bilang ada di gitar hero gitar hero gitar hero kan luong luong gitar hero ya mau main PS aplikasi caceng bisa di hape komputernya padahal daki kan ragu re, kalau udah mau main komputernya lebihan muka bokep langsung gua di hape puluh lagu pertama tuh apa sih yang kalian ceritain titan 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 itu pertama itu sih inspirasinya memang dari gini aja The Sword sama komikmu tuh itu kan liriknya musiknya The Sword sama witch singkron sama kita di panggung pertama Ragon inget setlistnya itu witch di purple di purple di purple sama titan dulu kita lagi satu ada lagi satu ya tiga lagu kan ya The Sword lagi satu jadi memang warna musik kalian tuh lebih ke rock yang apa tuh 70s psychedelic ya psychedelic rock heavy rock heavy rock heavy rock heavy rock heavy rock terus perjalanan kalian sudah lagu pertama tadi manggung berapa kali ceritain dong ceritanya kalian diambil label ini kan berita angkasa berita angkasa ceritanya gimana tuh itu orang dalam lagi orang dalam juga salah satu kebanggaan saya bahwa orang-orang yang saya kenal bisa berkarya di kancah nasional kebanggaan the next generation lah kan bercangkasa ke Bali mainlah ke kita asik sombong kali bakal langsat nadamu tuh uang si hahaha gak tebak gak tebak gandung gak tebak gandung gandung gak tebak gandung ganda ganda gandung mas-mas setelah 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 punya lagu jadi setelah titan ternyata kita modelnya apa nih lebih barang apa namanya kliklah istilahnya lu jadi next itu kita udah bikin lagu berikutnya lagu kedua itu kita buat tuh Pasa ionya Iya raga iu nih orang dalam lagi orang dalam lagi pokoknya raga aja monek lah kayaknya monek lah kayak sing lah Ivan nga Ivan ngudar kan ngadu yang Ivan ya ngarit lemah-lembah BMnya di sini ha 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 cendot kene main minggu depannya konser let's go jadi setelah setelah punya lagu empat apa lima tuh ditawarin aja Roknes kan ya studio baru wulan Roknes bikin live session awalnya cuman selalu lagu kan sebenarnya dia pengen rekam satu lagu kalian belum setupnya rekam monyang nih mumpung ada ini mumpung ada apa lagu kan gitu beberapa beberapa lagu juga eh disitu kita selesaikan juga sebenarnya ya jadi ada part-part yang kurang itu kita tamat-tamat kita yang beramadu beresnya disitu itu kita bereskan tidak sengaja eh enam lagu jadinya lima in lima ya satu intro ya satu intro ya empat lagu dan satu intro waktu itu jadi setelah itu mulai kita digini apa eh dicerca ke-colek-colek sih kebetulan si Nata manajer kita manajer yang Bangar itu kan sebelumnya manajer Rolfas ini juga ceritanya manajer Rolfas eh cerita satu belum baca ngomong malu mara sih enak 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 ceng gitu naci harus dari manajer ah betul-betul waktu gig pertamanya wajisnya ya nyencih hahaha Nata kan ke udah punya ginilah udah punya istilahnya network ke timbal-tipal Jawa-jawa bedul di Berdangkasar teman-teman di Jawa teman-teman di Jawa udah punya relasi di Jawa Karta Raga akhirnya setelah di itu bikin dengan apa namanya kompilasi gabung sama band Bandung sama Jakarta Jakarta ada piston Bandung ada terapi urin terapi urin band greencore band greencore bangsa band greencore banyaklah menghargai-hargai kita terobsesi dengan dia ya Jadi terlalu bangsa setelah IP itu itu dah dari sana kita kemana-mana maksudnya soundnya janggar itu mulailah di di Jawa itu mulai-mulai wabaw-wabaw mulai ya lah keliling Jawa itu karena kita rilis kaset produksinya di Lokananta akan di Solo setelah itu keluar baru kita ngadain tour maturnya tuh siang modelnya apa namanya jadi anggaplah batu loncatan kalian pasok meh batu loncatan itu abis itu mulailah apa namanya batu loncatan kita ke situ akhirnya satu sesi itu kan tur pertama raga ke Jawa Jawa Tengah Jawa Tengah itu Semarang Solo Jogja itu abis yang kedua baru kita ke ke Bandung sama Jakarta itu pertama kali sebenarnya apa namanya mereka apa namanya nonton awalnya sih gini jadi di Bertangkasa itu ada satu orang Deki Deki itu dia kayak editor di Rolling Stone di Majelah Rolling Stone jadi dia pada saat itu mereview IP kita mereview IP kita dan apa namanya reviewnya menurutku apa namanya sangat gini ya apa namanya sangat bagus sekali artinya impactnya itu luar biasa ternyata band Bali kita bisa punya punya apa namanya saat sounding yang luar biasa di disitu gitu jadi pada saat kita kita tur di Bandung dan Jakarta itu waktu ke Jakarta di invite lah kita untuk ke bertangkasa main-main gitu ya main-main aja ke kantornya dia main-main gitu disana disana sih kita pertama kali nih kita di Bali kan kita nggak punya ekosistem musik yang yang seperti di di Jakarta ya jadi setelah kita masuk ke sana ekosistem murah gak sih eh keleciknya kasih lo ngomong dah yorsunuh ya subs Gun ése stri Cares nah gitulah cara ekosistem musik urban ya lepas nah terus awalnya Utama ketemu ketemu label yang apa nah proper gitu loh jadi dia punya kantor punya editor punya video terus ada fotografer juga disitu mereka berkantor mereka punya bilang lah mereka hidup memang dari musik pada waktu itu pada waktu itu bandnya baru KPR waktu itu mereka cuma dengan brand KPR mereka udah bisa survive hidup di Jakarta gitu loh berarti kan kita punya band sangat-sangat bisa di sangat bisa diharapkan untuk secara secara finansial gitu kayak semangat untuk kita loh ada ternyata skena yang menghidupi dari musik ini seperti ini dan kita harusnya di Bali punya ekosistem seperti itu ya sangat sekali sangat bisa jadi disana itu pertama kali kita melihat seperti itu langsung kita jadi semangat masing-masing oh kayaknya kita harus oh nggak isi di Bali dan lain-lain pokoknya mulailah kita apa namanya punya ya ide-ide kecil lah artinya step by step gimana band ini ke depannya gitu terus pada saat setelah dari sana setelah turun dan lain-lain tahun 2017 apa 2017 kita mulai kita mulai apa ngeramu album karena kayaknya IP kan 2016 kita keluarin abis itu 2018 kayaknya kita harus rilis sesuatu nih jadi kita mulai cicil materi-materi-materi setelah jadi kita coba sih kita sebenarnya kita sebenarnya belum langsung nunjuk berita angkasa pada waktu itu kita share ke beberapa label juga pada waktu itu dan beberapa label itu mungkin ada yang ngerasa kita belum satu apa visi dan lain-lain jadi bukan bukan yang gimana pada saat nggak kenal juga dia nggak terlalu kenal juga nah pada saat berita angkasa punya orang dalam berita angkasa ini pada waktu itu apa namanya mereka memang satu orang-orangnya udah kayak ginilah mereka suka sama lah kriterianya suka olahraga suka olahraga kreativitas suka baca kerajaan dokter kontrol general healing sama lah akhirnya kita gini kita kan rencananya bikin ekosistem kayak dia ekosistem bungut ya Rai Rai bangun tak kira tidur mau mulai connect dengan ekosistem itu ya Rai bangun jadi kan kita misi apa misi kena kena ekosistem itu tempur berusaha lah bisa mudah repot iya udah ngurus lah apa-apa kita rilis kita rilis Dia yang Gak ada gini sama sekali Kita ngelepar ide Apa Ntar dia kayak Moles lagi Artinya Ragong lah kemasan lah Artinya dikemas Diterima dengan baik lah Berarti Ini kan Seperti yang kita tahu kan kemarin Yanger bikin Persami itu ya Nah itu Gimana Apakah itu Salah satu kemasannya Apa gimana Kalau persami sih Ide kita sendiri Awalnya karena covid Waktu covid Waktu dulu itu kan kita Wah bukan waktu dulu Baru tahun lalu Oh iya sih tahun lalu Waktu dulu Iya masih masih Waktu dulu Itu dulu juga Tahun lalu Bisa kok ngomongnya tahun lalu Dulu tuh loh Dulu dua hari yang lalu tuh Itu kemarin Itu maksudnya kemarin Dua hari yang lalu Dulu Oh dua hari yang lalu Jadi persami itu Rago Gigseng lah Terus Sehingga terima Gigs Sehingga Oh Rago Sehingga belum Gini sih Belum Songong Jadi banyak juga Kita udah berkeluarga Jadi nepuk panak Misalnya Rago pun Dalam kondisi waktu Udah urat Fidah anda loh Covid masih Ya masih Masih beginilah Bisa dibilang Masih mengerikan gitu kan Kita gak mau Bawa virus ke rumah Jadi kita Ambil Sama tunamin Akhirnya Karena ada Apa Ada stok Video live Kawan wisata Bikin video Video di Bedugoldu Bikin obar Yoke gitu Bikin obar Isangnya Pingin obar Sebenarnya Sesimpal itu Sesimpal itu Langsung Camping nih Keren nih Nobar Si camping Apa ada aneh Persami Kasihnya Klasik Itu namanya Persami Jaman-jaman SD Iya Jaman-jaman SD Peramuka penggalang Peramuka siaga Itu kan kita Ada kemah Tapi di sekolah Tengah kemah di sekolah Akhirnya Sekolah Setelah Persami itu Itu dah Kita cuma Ngasih ide kecil itu aja Kita lempar lah Ke label Label gimana Mengemasnya Nyari sponsor Apa-apa-apa Nah mereka Bantu ngurusin Gitu lah Jadi itu terago Kadang-kadang Kadang-kadang Band kan bingung nih Kalau misalnya Sendiri Memang sih Independen itu Apa namanya Kesannya Gini tapi Kadang-kadang Kita butuh Pendapat dari orang lain juga Jadi Kenapa tidak Kenapa tidak Selama itu Sejalanan baik Selama itu Visi kita sama Terus Membawa kita ke tempat yang Lebih bagus kan Kalau menurut saya Itu memang Harus ada Apa Job desknya masing-masing Kan gak mungkin Band itu Ngurusin semuanya Makanya ada label kan Label yang bantu Mungkin dia gak bermusik Dia yang bantu Jadi itu jadi satu tim Ekosistem tadi Bagus itu kan Berarti harus Ado di Bali sih Wah jelas Kan kita mau buat Kayak gitu sih Ya Soil rekod Coba kita tempoh dulu itu Kalau kita tidak bisa Ya orang Berbalik Soil ek berita angkasan Kalau bisa gampang Berpikir Berpikir di Balcle Kucing kencang Sab Orin urusan caranya Tapi Tapi itu bagus banget ya Jadi ya Kita Memang punya Ide juga Disoil kan Kita kan Semua dulu Orang-orang main-main band Anak band semua Tapi menjadi band kan Terus Nyanku Ngabok Nyanku Ngabok Nen Cerita-cerita Nen Nyanku Mas gitu Ujung-ujungnya Soil rekod Akhirnya Tarik Langsung Kok bisa Nampu apa Konen Ngejar Lo cek list Eh Konen bisa Bang Salam tempel Tempel Resep Oh jadi Dini lagu Orang dalam Mencet Mencet Seri Seri Ada sinyal Seri Ceknya ketumpuk Tenggelam Tenggelam Belewat waktu Dini Merainan Masih 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 Kembali Resen Resen Belum Resen Kan Mereka Jani 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 Presento Ajak Sekarang Kalian Kan Lagi Berita Kasanya Presento Ada yang Baru Nih Sekarang Juga Kan Terima Tiga 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 Bulan Hari Sabtu Eh Hari Semin Jadi Kita ada Dewoni Karena Anaknya Mau Moton Oh Baru Datang Makanya Tiga Bulanan Oh Ya Matam Makanya Dapat Selah Waktu Susahnya Nyari Dewa Terus Gimana Maksudnya Sekarang Kesibukan Masing-masing Kan Dewa Sekarang Sibuk Di luar Di planet lain Di Bajo Di Pulau Roti Di Roti Nyangkut Nyangkut Kebetulan Flase Flase Pangket Nih Seng Orang Dalam Pada Itu Bo Paling Jadi Rako Berusaha Menjadi Apa Kecara Pang Ben Lepis Nyerang Nombokan Dewa Bina Tuh Coba Coba Cek Kudom Ayah Kira-kira Kaskudok Jidang Mantu Sementerian Bali Siro Sini Menuh Nen Niki Wentar Sementerian Senggian Nyer Sanjaya Siapa Tau Bisa Kebali Jangan Tolong Mutasi Pilkan Ada Deket Kita Jadi Jembatan Oke Aku Mau Jadi Jadi Gimana Maksudnya Untuk Berpisah Sekarang Terganggu Nggak Sama Plan Plannya Dengan Kekiatan Jangan Terkait Dengan Single Sekarang Ya Ini terkait Sama Single Yang Baru Kita Keluarin Jadi Ada Single Yang Kita Keluarin Ketiganya Itu Kita Apa Nenek Bikin Komposisinya Itu Streaming Jadi Ada Memanfaatkan Teknologi Betul Sekali Jadi Ada Bigo Live Sama Traktir Ada Traktir Jadi Ada Aplikasi Yang Aplikasi Bad Banda Fakar Jadi Ada Aplikasi Ada Web Service Namanya BandLab Jadi BandLab Kita bisa Saling Sharing Sharing Sound Jadi Raga Dua Si awalnya Ini coba Pakai Ini Bisa Record Jadi Jangan Melih Beli Soundcard Jadi Biasalah Beli Soundcard Kita kirim Ke Rote Dewa Recording Di sana Masukkan Rift Ke BandLab Jadi Pada saat Itu Raga Ada Drama Electric Di rumah Bisa Langsung Tiktok Komposisi Di situ Dari situ Ini Dewa Mapa saja Saya Sedikit Perannya Di sini Jadi Saya Ngetok Perannya Perannya Minuman Saya Cuma Telepon Minuman Menjelas Terpaksa udah 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 bisa dibilang ketiga lagu nih sketsanya di tubuh bobraga telur itu jadi waktu recording duraga sama sekali belum pernah membawakan ini life jadi lembaran belum pernah membawakan ini bersama-sama jadi yang jadi dalam dok jadinya jadi ya ngulik sempat beberapa belum sebelum berangkat tapi yang bener-bener versi jadi yang tersebar sekarang ini bukan versi yang kita latihankan waktu itu jadi waktu itu modelnya Rago pada saat rekaman kan rekaman vokal sebagai guide-nya dulu karena kita mau rekaman di luar vokalnya instrumennya kita rekam live ya bisa ngasih bilang instrumen udah jadi tapi untuk lirik dan vokal itu belum selesai pada waktu itu jadi versi yang waktu kita rekaman sama yang sekarang itu beda beda tuh the challenge model Rago jauh lah Arne singin langsung jamming sekalian dan lain-lain tapi apa namanya surpresenya surpresenya adalah pada waktu kita bawain live bareng-bareng versi yang udah jadi pertama kali itu kan kita bawain live ada live session kemarin itu pertama kali kita bawain live surpresenya apa namanya ternyata masih apa-apa sul-nya masih dapat gitu ya akhirnya konsep lagunya salah satu Rijang tuh kan tentang semangatnya Jangan semangatnya kita berempat waktu kita pertama kali bawain live waktu itu bener-bener terasa sekali semangatnya kayak beli Fajar bilang tadi disuruh membakar soil session yoye rasakan makanya kita bawain tadi bos ya dong tapi yang minta yoye l-nice my cheers malu ya aku telanok kita cins untuk itu ya jadi jadi kita semua ya cheers cheers untuk kru semua sip lanjutkan oh dikru yaitu itu semangat untuk tidak berhenti berkarya ya kan walaupun walaupun jarak lah ya kita betul masa berusaha ngoyongin gitu loh masa walaupun pandemi lah pun jarakan kalau dia bisa Kenapa kita repot ya nyambung praktis aja nggak nyambung ada yang satu lagu yang featuring sama Bonita Mbak Boni nah kebetulan Mbak Boni itu nah di lagu ini tapi kan trademannya di khususkan nih karena kemarin waktu mereka bertiga rekaman live instrument di SAE studio Jakarta suara saya habis Oh jadi jadi Gusta nggak rekaman benar-benar rekaman saya cuma nge-guide mereka dengan suara seadanya tapi emang sip lirik dan juga nada vokal di tiga lagu ini memang belum selesai kemarin belum fix akhirnya balik ke Bali ngobrol sama anak-anak lebal legal sama manajer si pertama manata dia menyarankan untuk aku pribadi nyari vokal director les sana les vokal yaaa di Doremi Doremi ya Terima kasih sempat Bukan itu buat anak wicarai sama berhitung tulis Doremi School namanya. Tuh akhirnya vokal director Anda. Nah Bang Anda ini lah yang selain sama Pasa ya. Pasa yang memang benar-benar dari IP pertama Pasa Rai terutama. Siapa Bang Anda nih sebenarnya? Bang Anda. Bang Anda? Apa Anda? Bang Anda beliau. Ya Anda bunga, Anda perdana. Nah mereka lah yang bantu pertama tulis lirik. Memang dari IP sampai single, tiga single ini keluar pertama kalinya aku benar-benar ikut serta menulis lirik di tiga lagu ini. Ikut dalam prosesnya, biasanya aku udah terima aja dia aja. Biasanya nulis? Pasa paling banyak sih. Tapi ide keseringan dari Rai. Pasa paling saya punya soalnya. Konseptor ya ini rumah. Pasa paling saya punya soalnya ya. Konseptor ya. Masa ada peran. Ya oke saya ingat ada peran. Gitu. Nah tiga single ini selesai. Lirik udah kita punya. Tapi apa namanya? Pattern vokalnya. Ya pattern vokalnya masih ngambang-ngambang sih. Sama teknik loh. Suara perutnya. Ya sebenarnya awalnya kita... Teknik itu karena takut sih sebenarnya. Kadang-kadang vokal... Gini nah. Senara kan bisa diganti nih. Vokalnya terus yang awal. Coba kayaknya udah akutnya suatu saat akan berhenti juga. Gak itu loh gak bisa diganti. Karena banyak banget anak teman-teman label berita angka saya gak sih tau. Itu udah jadi... Kayak suara itu gak akan bisa diganti. Kalau misalkan hilang karena teknik yang salah selama bertahun-tahun. Yaudah that's it. Bandmu udah selesai gitu. Oh gitu. Nah kenapa? Kalau ganti vokal lu kan bisa dibilang... Oke itu. Bandmuarnya kebanyakan ya sebanyak kan band. Kalau misalnya... Arai sirap gak sih tuh. Vokalisnya diganti kan gitu. Maksudnya dalam artian... Kebanyakan ya. Wajah band ini hilang gitu loh. Oke. Kan seringin. Harai sirap gak sih tuh Rai. Jadi pas itu pun dia langsung... Artinya dia kan lumayan dekat sama Bang Anda juga. Karena Bang Anda lumayan reguler di warung Nye. Warung Nye Gusten. Jualan arah. Jualan arah dia. Lumayan reguler dia disitu. Pasiennya patuh gak sih? Pasiennya patuh. Mabuk-mabuan. Mabuk-mabuan dan ngobrol ngawur. Tapi... Tapi ngobrol, 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 ngobrol. Lagunya cinta. Iya. Kita pun tahunya kan kayak gitu. Tapi setelah dia... Mabuk-mabuk antripa. Iwe. Mabuk-mabuk antripa. Mabuk-mabuk antripa. Mabuk-mabuk antripa. Beliau... Pack out aja nomornya. Tuh, eh ten. So, LSU, Jumadani. Ah. Bisa tuh. Aku pribadi sih. Beliau tuh kayak ngebuka wajah baru lah. Di alam skena peluang. Cakrawala berpikir ya. Gosen dibuka. Cakrawala berpikir. Betul, betul. Dulu. Jengar berapa? Dari 2015 ya. Selama itu aku gak tau kalau musik ini bisa seserius itu. Masuk label pun aku gak pernah mikirin itu. Kayak musik ya udah tempat cuma bersenang-senang gitu. Karena aku pribadi kan punya kesimpulan juga. Di luar musik gitu. Karena Bang Anda nih yang direct vokal waktu aku rekaman tuh kayak, Oh ternyata musik bisa sedalam ini ya gitu. Aku kaget juga kan kelamaan nih. Keluar nih. Begitu ngumpul bareng. Setelah. Ten sering sama Bang Anda tuh. Tak lihat. Ih, tadi tak klik nih. Biasanya belum mau nih. Faktap aja biasanya tinggal gasnya loh. Gak pakai teknik apa-apa. Sekarang kayak tanggung jawab. Mulai tanggung jawab sama lain. Saat kamu mau serius sama apapun itu. Ya kamu harus punya strategi. Iya. Itu ternyata. Kalau dimonean kan. Soalnya kuliah tuh. Gue bangunin. Gue bangun. Yang perlu saya kebeben. Soalnya kuliah ya. Musisi sefaktap. Wah buji aku lirikin. Aku bangkit. Musisi sefaktap apapun. Misalnya apa, fat mic atau siapa. Misalnya ngawur. Keliatan kan image di kamera. Sebelumnya dia pasti latihan keras. Sampai bisa. Ya bisa seperti itu. Ini juga salah satu yang benar-benar ngingetin aku Dewo. Dari dulu Dewo emang udah ngingetin aku. Biar tanggung jawab lah. Tunggung jawab lah. Tidak untuk vokalmu Ten. Karena suatu saat vokalmu akan hilang. Dan kamu akan repot sendiri waktu manggung. Dan aku cuma mengiakan. Tapi tidak menjalankan. Setelah ketemu Bang Anda. Dia direct vokal. Kan biasa gitu beli. Kan biasa gitu beli. Ada gini juga. Ada gini juga kemarin. Ada kejadian juga. Ada kejadian juga waktu kemarin. Uwe-we dewa ngomong. Waktu kemarin live di ini loh. Di acara jeans. Suara itu hilang. Sempat kee tuh kayaknya dia terpukul. Hilang lah ya. Itu aku bener-bener sedih loh. Hilang suaranya dia. Hilang banget. Itu Binsir, Rago. Rago kali kita. Jadi tiga lagu terakhir bener-bener telah. Dan Rago secara tanggung jawab untuk penyelenggara loh. Rago bawa-bawa ke Jakarta. Terus. Iya aku udah minta ma'am. Iya ya ten. Tapi tapi tapi. Tapi jadi vokalis tuh ya. Tapi kayaknya sih masih. Karena waktu latihan tuh dia terlalu bersemangat. Tunggu main latihan. Rago, Rago. Anu masih apa-apa nih. Ngerti masih maksudnya dia pertama kali kita latihan bareng-bareng. Berempat. Semangatnya pengen jor-joran lah. Akhirnya pada saat latihan lah dia full gini kan. All out dia. Pada saat perform langsung gak dapet yang perform yang maksimal kan kita. Ya bukannya kita gimana cuma kita tetap ada rasa gak enak aja sama panitia penyelenggara. Tapi tapi untungnya lah mereka paham. Jadi dikasih kita jeda. Jadi biasanya kan kalau misalnya band main tuh. Biasanya langsung satu sesi gitu. Sekarang kita jeda dulu nunggu gold stand. Apa-apa baru main lagi gitu. Jadi kurang lebih masih oke lah. Artinya mereka masih juga masih mengerti. Keadaan kita lama gak manggung. Manggung sekali gitu. Masih shock. Shock terhadap di. Cuma tadi kita sambung lagunya. Kita menunjukkan bahwa kita udah bisa. Kameramennya deh lah. Ini banget gini. Kasian deh loh. Dalam kameramen gue kaceng nih kaceng nih. Ya itu gak susbrit ya. Oke. Bang makan kan silah ngomong. Sebentar. Suprase pas bersamibir aku 14 lagu. Habis. Wah. Ghosted. Ghosted. Gini udah tangannya. Pasak yang udah kayak penyanyi. Pasak. 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 Aku pertama kali bisa main lengkap tapi tetap salah. Gak apa-apa aku sudah tahu. Iya. Oke. Ada pertanyaan gak dari sosial media? Nah ini kita ada pertanyaan nih. Klan. Nekoner. Gita wak cowok yang nanya. Raybio klet. Mana duluan ayam napa telur. Oke. Bad motherfucker. Kita lewat. Yang gak juang pertanyaan kan jawa cak. Buka apiin pak konnya jauh. Cahaya di Nugroho. Sampai deh. Kok IG nya Gusten hilang? Kenapa ya Gusten? Jelaskan. Jelaskan. Ada gak. Enggak kali mau. Oke. Oh jelasin gitu. Enggak. Pilih-pilihannya gitu. Enggak. Aduh. Oke next question nih. Ariel Yud. Privasi. Pulang. Adi Nugroho nanti DM ayahku ya. Ah den. Tak bantu Juhan sama Gusten. Sat. Golgor. Ariel nih nanyain. Capa nih? Pulang karena konser atau karena anak istri dewa? Ah. Dua-duanya. Konser man. Ngusut kurun man. Kelipan na' man. Ngusut apa ngosot? Ah. Koset keset keset. Sebenernya kita nyari jadwal persami juga gara-gara itu. Wow. Kepan ada acara gini. Jadwalkan yuk gitu. Maksudnya. Kita bikin gak. Maksudnya. Rago ngeliat keadaan dewa juga. Jadi dia dari jauh juga. Dan kebetulan ada upacara juga kan. Tiga. Sering diruti. Tapi gini kan. Kita kan baru baca regulasi nih. Kalau pegawai itu 10 kali bolos. Akan dikecat. Kita masih cari di satu-satu. Itu ya. Kecara pangpeng. Daso. Marah bakal pengen ngomong sama. Mekelaw aja di tuk. Eh Rago ngomongan. Ewa galau ngasih. Woh ngerak kok curhat disini kok. Ewa pelanjangan lain. Pelanjangan lain. Kapan featuring sama Ajit Nyagus Rai. Woy. Nyentuh nyentuh. Yogi. Yogi Tiaga. Macam-macam. Ngekon aja deh kok. Nyentuh. Udah-udah sering. Pokoknya setiap mabok di rumah Agus Rai. Pasti otomatis featuring. Otomatis. Otomatis. Salah satu mentor terbaik kita. Wah. Luar biasa kok ya. Saya dikemarin. Agus Sutama. Menjaga image di depan ayah men. Saya kan setiap punya cuma. Rai ini cocok. Sosok bertanggung jawab pokoknya kalau di rumah. Aku pernah mabok rumah Rai. Mabok pahk ini kan gak enci. Nih naik tolir. Dua ji ini. Dua ji. Collab sama Bayu KW apa Widi Widiano? Enggak keduanya. Sama Rai Peni. Rai Peni. Rai Peni. Sama Ruan. Yungis. Menyik kletat-kleting. Kada nak marah menggiri. Kilometer listrik ke ngeleng. Lalu biasa. Enggis. Enggis. Jajak semakin. Jauh. Menangis. Udah udah. Udah udah. Stellar gak lagunya. Stellar gak lagunya. Stellar gak lagunya. Banyak kali pertanyaannya nih. Kenapa namanya bisa jangar? Dua dijawab tadi ya. Ya udah nonton. Cupu bener. Siapa? Cupu. Apa alasan Gusten tidak menggunakan IG? Hehehe. Udah dijawab tadi ya. Udah dijawab tadi ya. Siapa hero Dota favorit kalian ngar? Oh bangsa. Siapa? Aku jawab nih. Eh aku jawab. Apa? Rai yang jawab. Rai. Aku gak ngerti Dota. Sebenarnya lagu ruptural lu kan dari gini. Jadi dari Dota. Dari Dota tuh ya. Dari Dota. Tapi itu karena hero. Itu aja aku bisa pakai. Oh gitu ya. Dia yang bikin liriknya itu. Aku itu aja. Tapi yang main terus deh. Dua biar sih. Wah kasih tau ID ke waw. Gak sih waw. Biar pada main waw. Lihatnya di storyku nanti. Ntar biar usah mabar. Ha? ID bokepnya pasak. Bangsa. Apa jatah? Pucat pasti ya. Itindas 666. Itindas. Itindas 666. Omega Chris Tanta. Sebelum pandemi kan kita mau tour kan. Ya ini pandemi ini sebenarnya. Udah ada. Udah ada. Mau ada rencana ada gig di Palu. Itu lumayan sih maksudnya. Ada gig di Palu. Terus rencana ada tour juga. Enam kota waktu itu. Lihat sunrise di Badur. Abis itu lihat sunset di GWK. Ya di Bali lah tournya. Naik Elf. Naik Elf. Nyarter Elf. Tur di Bali. Itu kan Covid. Pertama kali itu kan bulan Maret. Raga awal April itu. Tawaran gigs di Palu. Terus ada rencana tour juga. Yang album di Surabaya waktu itu. Sama di Medan sebenarnya. Tapi ya itu dah. Karena pandemi menghadang ya. Semua rencana tahun itu ya lumayan. Tapi saya yakin dan percaya. Ya. Bahwa kalau jangan. Saya yakin dan percaya. Liriknya saya bangsa. Wow. Hahaha. Kelih. 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 Next. Semangat. Jawabannya. Ada kalau bisa keliling dunia. Ada. Ada. Dewa. Dewa J. Nana. Debang nih. Dewa Adi balik ke rote. Ini jajak. Gitu aja. Ngomong. Lalu. 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 Sepuluh. Nenek. Bobby Boy nih. Bisa dapat rift-rift keren itu. Hasil alami. Apa hasil bertapa di gua. Keren terus. Mas. Bertapa di pantai gue. Biasalah. Nah. Ini. Ini ada nih. Kalau boleh tahu apa inspirasi. Jangan dan inspirasi. Beli Dewa Adi. Kalau lagi bikin rift. Asik. Tentu saja istri. Wala. Tentu saja istriku. Tentu saja istriku. Eh. Yang tanya. Raku takkan jepok. Dewa. Terus. Kalau masalah. Kayak gedung itu tuh. Biasanya gini sih. Dengar-dengeran lagu kita. Soal otomatis. Waktu kita ngulik tuh pasti. Nggak sengaja. Kita masukin influence kita. Yang biasa kita dengerin lah. Ya. Kayak misalnya. Waktu beberapa. Ya album-album. Awal jangar tuh. Aku seneng. Lagi seneng dengerin daf-fung waktu itu kan. Hmm. Ada lagu. Gini jangar. Nggak sengaja. Ada kayak. Nada-nada daf-fung. Dap-fung ya. Kayak gitu lah. Nggak sengaja aja. Oke. Akhirnya Nikolas aja. Gak sengaja. Gak sengaja. Gak sengaja. Kapan. Kapan tur ke Lombok? Katanya. Komang. Komang Arsano. Nanyain deh. Bikin gig di Lombok dong. Bikin gig di Lombok. Nanti. Jangar diundang. Sekalian sama Soilso. Nah. Kan betul kita. Bikin kita keluar kota. Saya akan vaksin bro. Ya. Boi. Ini. Ini adalah. Satu pernyataan. Dan. Lo mau vaksin. Tapi vaksin Rabia. Kelihat lo mau thai. Cukut kuluk. Cukut kuluk. Cukut kuluk. Cukut kuluk. Cukut rabia. Nereh. Dek. Douglas nih. Tolong rawat basur dengan baik. Wah. Basur. Kuluk-berung dong. Dan yang terakhir nih ya. Wigusten bendan nganten. Dan leker nganten. Dan leker nganten. Dan leker nganten. Boa saduri mana tuh. Gusten nganten. Oh. Tenten. Gusten nganten. Bintan Gusten nganten. Siap. Oke. Oke itu pertanyaan dari indonesian ya. One. One. Personal. Personal. Tiba-tiba lagi ngecah bang. Tiba-tiba lagi ngecah bang. Sekarang kita masuk ke future ya. Ya. Sebelum dua pertanyaan terakhir nih. Waktu melewat nih. Satu jam. Satu jam. Ya. Sengeng. Sengeng. Kewang kuang nih raga maya. Ha. Ha. He. He. Band nasional. Sing. Band nasional. Dari pusat. oke oke future nih dua pertanyaan terakhir ya future ya apa apa wildest dream in the future tuh jangan mau ngapain kan bebas wildest dream wuih mau ngapain mau buat apa wild satu-satu jawabnya aduh saya hahaha 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 saya akan menuju masa untuk menjawab jelas ini masing-masing apa ada sama Ben Sben Sben besok udah kita belum diskusi nih 1-1 walaupun kita diskusi hahaha hahaha kayak kalau misalnya visi ada masing-masing kayak ya oke boleh ada nih kalau wildest dream lah iya paling inilah apun kalau saya ingin membawa jangar ngapain saya pingin diberikan umur yang cukup enak untuk menikmati sebagai mahluk hidup di dunia ini untuk bisa menghibur kalian di band jangar dan di kehidupan yang lain-lainnya aja kalau misalkan oleh apor aja tuh hahaha hahaha cacau sip sip on yang lain-lain sih eh yang raga sih apa nah eh lumayan sih lumayan lumayan besar juga dot ya tuh adanya tour ada tour yang bukan sekedar tour keluar uang sendiri tuh di tour yang memang kita eh apa dan sekarang pun sebenarnya anggaplah sudah cukup puas jadi apa ya apa yang kita bikin itu orang orang lain sudah bisa meneriakan hal itu dengan ceritanya mereka masing-masing tubuh udah suatu hal yang sudah cukup mendapat apresiasi udah cukup awalnya bikin Rago pribadi merinding gitu loh mereka berteriak meneriakan lirik kita tuh seakan-akan itu milik mereka lo bobo luar biasa cuma kalau kedepannya tuh mungkin Rago pengen semua itu biar lebih luas jadi Rago selalu berupaya bahwa apa yang kita bikin itu enggak cuma kita dengarkan sendiri tapi juga orang lain gimana mereka bercerita dengan lirik apa yang kita buat loh jadi pengen sekali bisa sampai apa namanya eh ya internasional lah ya kita bisa tour misalnya dimana di Amerika sama siapa sama red fang gitu kita pintur bareng sama band-band yang biar ini sih main musik nih biar gratis aku beli alat dikasih orang biar bisa alat-alat kursor soalnya aku sebut kebetulan pribadi itu suka ngulik ngulik kalau tapi ini beratnya dibeli itu kalau misalnya ngomongin ngomongin gyo nih emangnya dewo pengen pakai gitar apa ampulia Pak ada-ada di namib gimana kira-kira ada enggak bisa enak uang pak nyidangi Pak nanti kan ngajuin proposal Ah pak sebenarnya nggak gitu Pak yang beli yang biar kalian pada tahunnya para penonton ini adalah siap-siap balik-balik durasi wabalasi betul-betulnya dimasukin secara sang jawab biar kita tunggu gini apa namanya melaksanakan hobi kita nih biar ini udah mereka bertigasnya Oke berada ini gini 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 yang pasti dari mereka bertiga kita pingin tuh disaat kita manggung kita punya set panggung sendiri itu pasti itu semua ya semua berjalan pertanyaan terakhir ini karena menyangkut sama soyl adalah soundtrack of your life jadi as a band ya satu lagu yang jadi soundtrack yang buat kalian itu menjadi satu frekuensi itu lagu apa sih konstan dari janggar ya hey we have to proud of our song betul-betul banyak kali gini apa nih momen yang kita tuangkan di lagu itu cia ya di satu lagu itu satu lagu itu lagu lagu narago dipanggung bisa meneteskan air sering-sering apalagi orang tuh maksud aku orang-orang di yang nonton itu bisa meneriakan itu dengan ceritanya masing-masing entah siapa entah mereka kehilangan siapa gitu mereka bisa meneriakan gue kan tentang temen kita tapi mereka meneriakan bali itu kayak mereka meneriakan story-story itu oke untuk untuk orang lain untuk siapapun yang yang mereka pikir apa namanya buat lagu itu terbayang dengan oke oke it's a wrap for today thank you janggar sudah nyampir ke soyl sesion network studio kemalibushi Oh oke oke thank you monster balibushi Rock The Beat alle crew Thank you very much saya fajr saya putra tayo next scenario Di panggilan panggilan panggilanmu. Tidak, tidak, tidak. Maaf, maaf, maaf. Kebawa suasana, kebawa suasana. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih.